Intro Assalamualaikum Adik Adik Kemana lagi Tuhan Sudah dua minggu tidak datang Saya sudah cari Dimana-mana Dimana rumahnya temannya Kakeknya, neneknya Tantunya, omnya Saya tidak tahu Adik kemana Keluar biasa Tuhan Bikin pusing Di kantor juga Banyak kerjaan pusing Nah, tambah lagi anak sati Eh, duduk Kamu itu dicari-cari sudah dua minggu Dari mana saja kamu, ha Jawab Kalau bapak bicara, jawab Dari mana saja kamu Boleh kan, Mak Guru Eh, Mak Guru Sudah dua minggu Saya cari kamu kemana-mana Kamu belajar apa Tugas apa Saya suratkan penggurumu itu Kau bohong sama saya kamu Hah Mak Guru Kau jangan bohong Bapak ya Kamu jangan bohongi Bapak ya Kau gak yang bohongi Bapak ya Kau gak yampu lemah sekali Kamu itu Hah, dari mana saja kamu Saya sudah dua minggu cari kamu Hei, mau kemana kamu Kenapa ini Kenapa ini Makr ehh Tolong Yay Super Tolong latihan selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati hei selamat menikmati 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 adek selamat menikmati selamat menikmati maka langsung saja ke dokter terima kasih Waalaikumsalam Silahkan Pak Baik Pak Ada yang saya bisa bantu Ini ada surat Dari suster Hasil dari pemeriksaan anak saya Saya ingin konsultasi kembali Pak Baik, terima kasih banyak Oh Pak Ade ya Bersama orang tuanya, siapa namanya Pak? Pak Yusuf Terima kasih Pak Yusuf sudah mempercayakan Kepada saya Sebagai konselor Untuk memberikan penjelasan terkait hasil ini Oh berarti dari laboratorium tadi diperiksa ya? Iya Jadi Pak Yusuf Pak Ade Apa hasil ini saya harus buka secara langsung Dari kita Atau biar langsung didengarkan oleh orang tuanya Karena ada pun hasilnya ini Amat penting mendapat dukungan dari keluarga Bisa Pak Yusuf boleh ya Pak? Iya boleh Terima kasih Jadi Pak Yusuf Ade Ini terjangka Kejadian terlalu sering diare Ya berkepanjangan pada Ade Dan kejadian batuk-batuk itu menandakan Membuat sistem kekembangan tubuhnya Atau imunnya itu jadi melemah Ya Melemah Ibarat Bentara Bentara bertahanan dalam tubuhnya itu Terserang dan jadi lemah Sehingga Banyak sekali jenis penyakit yang mungkin termasuk Jadi sekarang saya Berdasarkan hasilnya Bapak Bawa ini Ternyata Mohon maaf ya Sekarang-sekarang saya disampaikan bahwa Ade itu Menderita HIV Ternyata Ade ini suka bergadang Keluar malam Itu obat imunnya dari lemah Kedua Adanya penyakit yang dilakukan Atau perilaku yang Tidak semestinya dilakukan oleh Ade Memangkai obat-obatan terlarang Wah Ya Ade ya Ade biasanya memangkai obat-obat terlarang jadi sama Satu Ya Yang dalam bentuk suntikan biasa Ya itu dia Jadi Pemakai narkoba suntikan itu Rentah Termasuk Sangat berisiko untuk terpapar IP Itu yang menjadi media Perlu apa-apa pahami Bahwa IP itu adalah Suatu penyakit Atau virus Yang bisa menular kepada orang Lewat media cairan Termaluk salah satunya adalah yang Terjadi pada Ade Yaitu memakai alat suntik Pada saat memakai narkoba Mungkin saja dia terputulah oleh teman-temannya Pak Yusuf Waduh Saya sangat tidak percaya Pak Kenapa bisa anak saya berpunuh arit Nah sekarang Pak Yusuf Yang terjadi sekarang Dukungan Pak Yusuf pada anak Pak Yusuf Karena dukungan terbesar itu adalah keluarga Yang terpenting sekarang Pak Yusuf perlu sadari Bahwa anaknya Ade ini Sangat membutuhkan dukungan oleh keluarga Kenapa saya katakan demikian Di setiap segala sesuatu yang mau dilakukan pada Ade Itu memerlukan pendampingan oleh keluarga Jadi perlu dukungan oleh Pak Yusuf Jadi IP ini bukan akhir dari segalanya Pak Yusuf Di luar sana masih banyak orang terkena IP Dan bisa pulih kembali dengan baik Dan bisa beraktivitas produktif apabila dia bisa memperbaiki perilaku Dan perilaku hidup bersih dan sehat Kemudian berusaha sebisa mungkin mempertahanku kualitas hidup yang lebih baik Ini tentu butuh dukungannya Pak Yusuf Pak Sebagai keluarga Karena tanpa dukungan itu Misalnya hal ini Susah untuk kita bisa capai secara bersama-sama Begitu Pak Yusuf Jadi menurut Pak Yusuf kita kira-kira bagaimana sebenarnya Menurut saya sih Pak Sepertinya saya lakukan pendampingan kepada Pak Yusuf Sekarang harus Ade harus mirip Apakah Ade bisa secara patuh meminum ARP Atau obat IP yang diberikan Atau akan tetap meragukan kebiasaan yang melalui itu Dengan pengarcoman Saya lebih berobat Apakah itu bisa sembuh Persoalan kesembuhan itu Memang tidak akan bisa dinyatakan sembuh secara totalnya Yang ada adalah obat ini Akan meningkatkan kualitas hidup Pak Ade Ya Pak Yusuf Kenapa? Dengan meminum ARP Secara patuh Ade lens ARP Ini akan membantu kualitas hidup Ade ini bisa jadi lebih baik Ya Karena akan dimasukkan Dalam program pendampingan Untuk membuat oleh ARP Dan satu hal Obat ini akan diminum seumur hidup Jadi kebiasaan-kebiasaannya Untuk mengonsumsi Nah obat itu dihentikan kalau bisa ya Karena itu akan menjadi penghambat Untuk proses pemulihan Pak Ade Jadi kira-kira Pak Yusuf Bagaimana Pak Ade? Pak Yusuf? Jadi kita sepakat ya Pak Yusuf, Pak Ade Terima kasih sudah berkuju ke tempat saya Dan percaya kepada saya Untuk menampingi Tentu kedepannya saya masih tetap Itu ada nomor saya Pak Saya akan kirimkan ke kita Bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Atau ada hal-hal yang perlu dikomunikasi kepada saya Insya Allah saya akan tetap terbuka Untuk menerima Keluhan-keluhan itu dan sebagainya Jadi Pak Yusuf Dilewakan kepada adanya Demikian juga adik Dan kedepannya bisa Pak Tuh Untuk meminum ARP Yang khusus untuk menjaga Agar adik ini tidak terjadi drop Terhubungan dengan pendampingan ARP yang diterima Ini Pak Yusuf ya Adik Saya akan melakukan pendampingan jarut sebaik-baiknya Sesuai dengan hancuran Bapak Untuk minum obat Setiap hari Yang akan diberikan oleh Bapak Jadi terima kasih ya Pak Ya Kalau demikian Ini adalah lima protik Untuk mengambil Obat-obatnya yang saya perlu di Yang dibutuhkan oleh adik Silahkan Terima kasih ya Pak Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih